Pada video sebelumnya, saya sempat membuat tutorial tentang Bluestack dan cara menginstallnya di PC ataupun laptop. Di video kali ini, saya membuat tutorial cara menginstall Bluestack di VPS atau RDP. Untuk menginstall Bluestack di RDP, biasanya saya menggunakan Operational System Windows 10, bukan dari Windows Server. Selain itu, ada pengaturan tambahan supaya Bluestack bisa terinstall dengan benar. Setelah berhasil mendownload Bluestack Installer, kita membutuhkan PC Runtime untuk menjalankannya. Untuk mendownload Visual C++ versi terbaru, kunjungi saja website resmi dari Microsoft. Kalau sudah berhasil di-download, langsung install software-nya. Kalau kalian langsung menginstall Bluestack tanpa melakukan pengaturan tambahan pada RDP, tentu akan mengalami error seperti itu. Untuk melihat apa saja pengaturan yang harus dilakukan, klik saja Review di FAQ untuk melihat instruksinya. Kalau kalian terlanjur menginstall Bluestack tanpa melakukan pengaturan, maka uninstall terlebih dulu dan bersihkan semua filenya sampai di bagian root akses. Kalau mau lebih simpel, gunakan saja Revo Uninstaller untuk menghapus semua aksesnya. Untuk melakukan pengaturan tambahan, ketikan saja turn Windows Features on or off. Atau kalian bisa mencarinya melalui Control Panel. Setelah fitur tersebut terbuka, aktifkan fitur Hyper-V, Visual Machine Platform, Windows Hypervisor Platforms, Windows Sandbox, Windows Subsystem for Linux. Dan kalau dibutuhkan, aktifkan juga Net Framework. Kalau beberapa fiturnya sudah ter-checklist, langsung saja pilih OK. Supaya semua fitur bisa diaktifkan, pastikan Windows Update dalam keadaan aktif. Karena pada proses ini, membutuhkan akses dari Windows Update. Jika berhasil, maka Windows akan meminta untuk Restart System. Maka pilih saja Restart Now untuk memulai ulang Windows System. Setelah koneksi RDP terputus, kita bisa mengaksesnya kembali jika proses memulai ulang sistem telah berhasil. Dan sekarang, saya akan coba kembali untuk menginstall software Bluestacks. Caranya sama saja saat awal menginstall Bluestacks. Untuk prosesnya sedikit agak lama, karena masih ada file yang harus di-download. Jadi tunggu saja sampai semua sukses 100%. Terima kasih telah menonton! Sekarang profil Bluestacks Instance sudah bisa dijalankan melalui RDP. Sampai disini saja tutorialnya, dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!